Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama saya Adityan dari Teleview Indonesia Seperti biasanya ya setiap minggu Kita mencoba untuk melakukan live analisis Terhadap pasangan mata uang yang mayor Atau yang berurusan dengan US Dollar Dimana kita sudah lihat bahwa Pergerakan di minggu lalu itu cukup menarik ya Bahwa sebelumnya kita sudah mempredisikan Adanya kemungkinan terjadinya Motif head and shoulder Yang mana ternyata harga tidak langsung Atau masih sempat melakukan violation Terhadap si right shoulder itu sendiri Tapi diikuti oleh rejection setelahnya Nah langsung saya masuk ke dalam cat Jadi apabila kita lihat disini ya US Dollar Index ini bahwa Area yang sebelumnya telah kita tandai Sebagai sebuah area resistan Itu sudah diuji untuk yang ke Tiga kalinya Bahkan keempat kalinya Kalau kita lihat disini Ada pengujian yang pertama disini Kemudian kedua disini Walaupun tidak sampai ini ketiga Yang kita predisikan sebelumnya ini adalah Sebuah right shoulder Kemudian disini yang keempat Nah Kita disini sudah melihat bahwa Tahanan ini Itu sudah Empat kali ditest oleh harga Dimana kita bisa melihat Satu yang terakhir ini Ada sebuah candle rejection lagi Terbentuk yang jauh lebih Memiliki range jauh lebih panjang Dibandingkan sebelumnya Yang kemudian langsung diikuti Dengan candle bullish Bearish engulfing mark Maksud saya bearish Dimana kita bisa lihat disini Dia langsung mengengulf Satu dua tiga candle sebelumnya Yaitu tiga hari sebelumnya Yang mana Apabila kita lihat Berdasarkan analisa kita sebelumnya Bahwa kita sudah mempredisikan Adanya penurunan US Dollar Meskipun tidak terlalu tepat Posisinya disini ya Tapi secara umum Trend bearish dari Atau kemungkinan terjadian Reversal dari Pasangan Atau dari Dollar Index ini Itu masih impact Atau masih dapat Kita Dapat kita gunakan Sebagai alasan untuk entry kita ya Jadi kita bisa lihat Trend line disini Terdapat kemungkinan untuk Dites kembali Dimana Apabila saya coba Pindahkan panah yang sebelumnya Ada disini Kita Sebetulnya ini masih dapat Kita gunakan untuk Mengambil Pergerakan yang terbaru ini Nah Apabila kita coba lihat juga Berdasarkan Indikator Apabila kita Anda adalah seorang Pengguna Indikator Atau indikator trader Yang mendapatkan sinyal-sinyal Berdasarkan Apa yang bisa Anda baca Dari indikator Maka kita juga bisa melihat Disini sudah ada Sebuah pergerakan yang Divergent Ya cukup 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 jelas Cukup jelas ini terlihat Bahwa Divergentnya ini Di titik yang terakhir ini Itu disertai dengan Sebuah rejection Yang sebetulnya Ini menjadi Sebuah Peringatan Atau sinyal Untuk kita Bahwa ini adalah Permulaan dari Sebuah Pembalikan trend Yang bisa dikatakan Valid Nah Apakah sebetulnya Harga tidak akan Mungkin Naik kembali Ke arah atas Itu Tentunya Tidak seperti itu ya Walaupun Kita bisa melihat Ada sinyal penurunan Disini Tapi Akan sangat mungkin Sekali Harga akan mencoba Kembali Untuk melakukan push Ke arah atas Dan menguji Resisten yang Sebelumnya Sudah di uji Oleh karenanya Kita pun juga perlu Tetap Melakukan Entry dengan Hati-hati Atau konservatif Karena Apabila saya coba Masuk ke time frame Yang lebih kecil Misalnya ke Empat jam Maka tentunya Kita bisa Mengambil Kesempatan Dengan Memanfaatkan Retracement Dari sebuah Impulse Like yang ini Apabila kita Menyimpulkan Bahwa rejection Kemarin Itu akan Menjadikan Sebagai Atau terbentuk Sebagai sebuah Impulse Like yang akan Memberikan Pergerakan Turun Lebih dalam lagi Nah seperti kita Lihat disini Apabila saya coba Tarik fibonacci Recracement nya Kita bisa lihat Di area 61.8 Itu bertepatan Dengan area Weekly Resisten Yang bergaris hitam Ini yang panjang Dan tentunya Ini adalah Sebuah area Yang ideal Atau switch spot Untuk kita Melakukan penjualan Untuk mengikuti Trend Turunnya Ke arah yang Lebih bawah lagi Jadi apabila saya coba Tandai disini Mungkin saya bisa Berikan sebuah Marking area Untuk anda Jadi area Area ini Adalah area Yang cukup Baik Bagi kita Untuk dapat Melakukan Penjualan Nah diantara 50% Sampai ke 61.8 Jadi saya bisa Kita coba Seperti ini Apabila ini adalah Sebuah Impulse Like maka kita Tentunya Dapat mengambil Pergerakan Yang seperti ini Dulu Atau menunggu Di time frame yang Lebih kecil Sebelum Akhirnya Harga Bergerak Turun Lebih Dalam lagi Seperti ini Dan bahkan Mungkin terdapat Kemungkinan Untuk melakukan Penembusan Terhadap Trend Lain ini Karena Apabila kita Lihat juga Disini Pada time frame Yang kecilnya Itu terdapat Sebuah Kemungkinan Terbentuknya Sebuah motif Atau Harmonik Yang Cukup Ini ya Cukup Bisa dikatakan Solid Juga Bahwa Disini Ada Kemungkinan Dia akan Dapat Membentuk Sebuah Cypher Pattern Kalau kita Ambil Seperti ini Jadi Bisa kita Tarik Juga Garisnya Dengan Menggunakan Tool Cypher Ini Seperti ini Misalnya Oke Yang Bertepatan Dengan Trend line Ini Nah Oleh karenanya Kita bisa Melihat Adanya Kemungkinan Dia melakukan Retrace Tapi Kita bisa Lihat Disini Dia belum Mencapai Titik D Jadi Bisa jadi Retrace Kemudian Akhirnya Mencapai Ke titik D Terlebih dahulu Sebelum Akhirnya Dia membuat Sebuah Pattern flag Dan Akhirnya Dapat Menembus Ke area Trend line Ini Atau Bahkan Dia akan Memantul Kembali Untuk Bergerak Ke Atas Nah Apabila Kita Coba Lihat Seperti Ini Jadi Sebentar Saya Coba Ini Kecilkan Dulu Oke Nah Apabila Kita Coba Lihat Seperti Ini Jadi Sebetulnya Secara Umum Gambaran Terhadap US Dollar Pergerakannya Itu Sudah Ada Itu Disini Kita Bisa Lihat Adanya Kemungkinan Dimana Kita Bisa Memanfaatkan Pergerakan Turun Ini Untuk Menjadi Sebuah Sinyal Kita Untuk Melakukan Entry Oke Nah Saya Rasa Mungkin Ini Sudah Cukup Jelas Untuk Di US Dollar Itu Sendiri Jadi Sekarang Saya Coba Akan Lanjutkan Ke Per Yang Berikutnya Yaitu Euro USD Kita Bahas Yang pertama Jadi Jadi Di Euro USD Ini Itu Sebetulnya Overall Hampir Sama Seperti Yang Sudah Kita Analisa Di Minggu Lalu Bahwa Terdapat Sebuah Channel Turun Yang Mungkin Hanya Sedikit Meleset Disini Bahwa Dia Tidak Langsung Bergerak Ke Atas Karena Adanya Pengujian Kembali Terhadap Area Resisten Di USD Itu Sendiri Tetapi Kita Bisa Melihat Disini Adanya Sebuah Handle Rejection Lagi Yang Terbentuk Di sebelah Sini Yang Kemudian Diikuti oleh Sebuah Candle Bullish Engulfing Dan Apabila Saya Coba Hapus Channel Ini Disini Kita Kita Bisa Melihat Bahwa Trendline Yang Sudah Tertembus Ini Itu Sudah Diuji Dua Kali Disini Yang Dua Duanya Menyebabkan Adanya Rejection Oleh Karenanya Dan Kita Bisa Mengambil Garis Seperti Ini Di Bagian Sini Di Atas Sini Dan Juga Bertepatan Dengan Area Transisi Yang Saya Tandai Dengan Warna Biru Ini Kotak Area Biru Ini Dimana Pada Saat Kotak Biru Ini Dapat Tertembus Maka Terdapat Kemungkinan Bahwa Harga Akan Dapat Bergerak Lebih Atas Lagi Dan Untuk Menuju Ke Area Kotak Merah Sebelum Akhirnya Mungkin Apabila Kotak Merah Ini Tidak Dapat Tahan Dia Akan Melanjutkan Ke Arah Atas Dan Mengejar Ke Resisten Weekly Yang Ada Di Atasnya Nah Jika kita Lihat Disini Juga Sudah Terdapat Adanya Divergent Yang Cukup Jelas Terlihat Di Layar Anda Jadi Divergent Ini Kita Juga Bisa Jadikan Sebagai Sebuah Sinyal Kembalikan Bahwa Terdapat Divergent Itu Bisa Memberikan Sebuah Sinyal Kepada Kita Untuk Kita Dapat Melakukan Entry Terutama Apabila Divergent Ini Terjadi Di Time Frame Yang Lebih Besar Jadi Kita Bisa Mencoba Untuk Mencari Peluang Untuk Melakukan Entry Di Time Frame Yang Lebih Kecil Untuk Dapat Spot Atau Titik Yang Terbaik Untuk Kita Melakukan Entry Tentunya Nah Sebagai Disini Saya Lihat Sebetulnya Untuk Euro UFD Sementara Ini Dari Euronya Sendiri Itu Tidak Terlalu Impact Yang Terlalu Besar Karena Kita Dapat Melihat Pergerakan Ini Relatif Seragam Dengan Apa Yang Sudah Atau Apa Yang Terjadi Pada Dollar Index Oleh Karenanya Mungkin Kita Bisa Melihat Pergerakan Euro UFD Ini Akan Relatif Selaras Dengan Pergerakan Dari UFD Oleh Karenanya Kita Perlu Hati-hati Karena UFD Sudah Menunjukkan Kembalikan Yang Mana Sebetulnya Pun Juga Trend Lainnya Tadi Barusan Belum Tertembus Jadi Pergerakan Mal Meskipun Kita Memiliki Peluang Yang Lebih Besar Untuk Kenaikan Pada Euro UFD Ini Tetap Saja Untuk Masalah Apakah Apakah Dia Akan Menerus Ke Arah Atas Dan Mengajar Resisten Ini Itu Tentunya Akan Dipengaruhi Oleh Sentimen Dari USD Itu Sendiri Nah Oleh Karena Kita Harus Melakukan Ya cukup Bijasanal Untuk Melakukan Entry Biar Kita Juga Tidak Terseret Maksudnya Dalam Artian Kita Beranggapan Bahwa USD Akan Melemah Namun Ternyata Yang Terjadi Tidak Seperti Itu Kita Juga Pun Harus Siap Untuk Melakukan Antisipasi Terhadap Kemungkinan Kemungkinan Tersebut Nah Kemudian Saya Coba Lanjut Lagi Ke Poncer Link USD Nah Ini Sebetulnya Adalah Contoh Yang Cukup Baik Rakan Apa Yang Tadi Sudah Saya Katakan Bahwa Dari Euronya Itu Sendiri Itu Tidak Terlalu Banyak Berpengaruh Untuk Masalah Pergerakan Harga Dengan Cross pair USD Ini Tapi Hal tersebut Tidak Kita Lihat Dari Poncer Link Ini Karena Setelah Dia Menembus Trendline Ini Alih-alih Bergerak Ke Atas Tapi Dia Kembali Lagi Masuk Ke Area Desending Wage Ini Jadi Dan Ini Pun Kita Bisa Menyimpulkan Dari Pergerakan Ini Dan Kita Mungkin Buat Kawan-kawan Yang Poundcer Link Itu Cenderung Akan Mengalami Perlemahan Apabila Tidak Terdapat Kejelasan Dari Berita-berita Mengenai Atau yang berhubungan Dengan Brexit Nah Oleh Karena Berbeda Dengan Euro USD Yang Hanya Mayoritas Atau Pergerakannya Didominasi Oleh USD Di Poundcer Lain USD Ini Kita Tetap Harus Untuk Melakukan Pengamatan Terhadap Poundcer Lain Karena Meskipun Terjadi Perlemahan Dari USD Apabila Poundcer Lain Itu Jatuh Lebih Lemah Dibandingkan USD Maka Tidak Menutup Kemungkinan Bahwa Harga Akan Range Pound Disini Sebelum Akhirnya Dia Melakukan Break Ke arah Bawah Tapi Jika Kita Mencoba Untuk Mengambil Kesimpulan Atau Berkesimpulan USD Itu Akan Masih Tetap Mendominasi Maka Kita Dapat Mengambil Kesempatan Atau Ikut Menggunakan Analisa Yang Hampir Sama Dengan Apa Yang Sudah Kita Lakukan Pada Euro USD Tadi Untuk Mengejar Pergerakan Ke Arah Atasnya Oke Saya Lanjut Lagi Ke USD Canadian Dollar Nah Jadi Di USD Canadian Dollar Pun Kita Bisa Melihat Adanya Pergerakan Yang Cukup Menarik Disini Bahwa Sampai Sekarang Trendline Ini Masih Bertahan Yang Mana Sebelumnya Saya Sudah Memprediksikan Apabila Dia Menembus Ke arah Atas Mungkin Dia Akan Bergerak Lebih Tinggi Lagi Tapi Kita Masih Tertahan Oleh Trendline Atau Batas Atas Dari Sebuah Rising Wage Yang Sangat Jelas Disini Below Time Frame Yang Lebih Tinggi Dan Juga Adanya Weekly Resistance Di Menghindari Menghindari Ini Untuk Melakukan Trading Jadi Untuk Pergerakan Turun Kita Masih Bisa Melihat Trendline Ini Masih Bertahan Nah Dan Di bawahnya Pun Masih Terdapat Sebuah Area Support Yang Sebelumnya Adalah Resisten Ini Masih Bertahan Dan Apabila Kita Melihat Harganya Itu Tetap Bergerak Semakin Tinggi Lownya Itu Higher Low Maka Posisinya Atau Dari Euro USD Ini Itu Masih Betul Betul Tidak Dapat Kita Predisikan Karena Harga Masih Terperangkap Di Dua Area Ini Batasan Atas Batasan Bawahnya Dimana Dia Masih Dapat Bergerak Untuk Melakukan Penembusan Baik Arah Atas Seperti Ini Ataupun Ke Arah Bawah Oleh Karenanya Seperti Yang Saya Sudah Sarankan Di Minggu Lalu Juga Mungkin Minggu Ini Tidak Akan Terlalu Jauh Berbeda Dimana Sebaiknya Kita Menunggu Adanya Penembusan Atau Break Terlebih Dahulu Yang Kemudian Diikuti Oleh Rites Sebelum Akhirnya Kita Mengikuti Trend Baik Kemana Pun Penembusan Itu Terjadi Baik Ke Arah Atas Ataupun Juga Ke Arah Bawah Nah Sebetulnya Kita Mungkin Bisa Melihat Adanya Isu Isu Ya Kemarin Soal Masalah Minyak Apakah Harga Minyak Akan Naik Atau Akan Turun Yang Tentunya Akan Berpengaruh Terhadap Canadian Dollar Disini Tapi Apabila Kita Melihat Dari Price Action Sendiri Secara Teknikal Sebetulnya Signifikansinya Itu Tidak Terlalu Berdampak Terhadap Pasangan Mata Uang Ini Karena Apa Karena Dari Segi US Dollar Itu Sendiri Pun Juga Masih Belum Ada Menunjukkan Sebuah Pergerakan Yang Trending Atau Masih Dalam Posisi Transisi Nah Meskipun Kita Melihat Katakanlah Adanya Penguatan Dari Canadian Dollar Itu Sendiri Tapi Apabila Itu Terjadi Pada Saat Retracement Dari Dollar Sudah Pasti Akan Terjadi Kekuatan Yang Menarik Dalam Pasar Sehingga Menyebabkan Besar Sekali Kemungkinannya Harga Ini Akan Masih Bergerak Berada Di Dalam Area Batasan Ini Jadi Apabila Saya Coba Kasih Sedikit Penanda Disini Seperti Inilah Ibaratnya Kita Masih Ada Kemungkinan Dia Bergerak Masih Akan Terperangkap Di Area Ini Untuk Sampai Akhirnya Betul-betul Mengerucut Sekali Dan Akhirnya Terjadi Penembusan Baik Itu Ke Arah Atas Ataupun Ke Arah Bawah Nah Ini Kalau Kita Lihat Time Frame Daily Kita Coba Proyeksikan Ke Arah Sini Tentunya Ini Masih Memakan Waktu Beberapa Hari Oleh Karenanya Bahkan Mungkin Bisa Sampai 1-2 Minggu Jadi Sebelum Terjadi Clear Decision Disini Sebaiknya Bagi Kita Yang Atau Bagi Kawan-kawan Yang Melakukan Long Term Trading Tentunya Saya Saya Sarankan Untuk Menjauhi Pasangan Mata Uang Ini Akan Tetapi Bagi Kawan-kawan Yang Mungkin Trading Intraday Atau Scalping Ini Adalah Sebuah Momen Yang Tepat Untuk Anda Manfaatkan Karena Anda Memiliki Dua Bawah Batasan Yang Sangat Jelas Disini Atasan Ataupun Bawah Dimana Anda Bisa Mengambil Perkirakan Naik Turun Sideways Jadi Saya Punya Anggapan Bahwa Saat Yang Paling Tepat Bagi Scalper Atau Intraday Untuk Mengambil Keuntungan Dari Pasar Itu Berkebalikan Dengan Saat Seorang Long Term Atau Swing Trader Mengambil Keuntungan Karena Di dalam Pergerakan Bulat-balik Ini Anda Dapat Mengambil Mengeruh Keuntungan Yang Cukup Banyak Karena Mengambil Dari Bawah Ke Atas Kemudian Balik Lagi Dari Atas Ke Bawah Dengan Waktu Yang Relatif Cukup Singkat Disini Jadi Silahkan Anda Coba Sesuaikan Sendiri Teknik Strategi Anda Karena Sebetulnya Disini Pergerakan Masih Cenderung Besar Sekali Kemungkinannya Untuk Bergerak Menyamping Atau Sideways Nah Saya Lanjut Ke X Nolah Japanese Saya Bisa Melihat Setelah Dia Melakukan Penembusan Disini Seperti Yang Sudah Kita Tradisikan Minggu Lalu Bahwa Terdapat Kemungkinan Harga Akan Melakukan Retest Kembali Dari Multi Multi Month Rainline Ini Jadi Beberapa Bulan Kebelakang Sudah Cukup Jauh Juga Dimana Ini Mungkin Akan Berperan Sebagai Sebuah Resisten Yang Atau Support Yang Cukup Kuat Sudah Ketembus Kemudian Menjadi Support Dimana Seperti Yang Sudah Saya Gambarkan Disini Terdapat Kemungkinan Ini Akan Bergerak Mungkin Hampir Seperti Ini Ada Kemungkinan Dia Melakukan Pergerakan Sideways Dulu Untuk Menguji Trendline Ini Beberapa Kali Apabila Trendline Ini Dapat Bertahan Bertahan Tentunya Kita Bisa Sudah Bisa Melihat Bahwa Kemungkinan Yang Paling Mungkin Untuk Terjadi Apabila Trendline Ini Bertahan Adalah Pergerakan Dari US Dolar Japanese Ini Ke Arah Atas Nah Tentunya Itu Mungkin Akan Memakan Waktu Juga Karena Kita Bisa Lihat US Dolar Itu Sendiri Tidak Masih Berada Dalam Sebuah Area Transisi Jadi Apabila Kita Mengharapkan Penguatan Dari US Dolar Yang Akan Menyebabkan Berlanjutnya Harga Ini Ke Arah Atas Tentunya Itu Mungkin Akan Memakan Waktu Ya Cukup Tapi Kita Tidak Tahu Apa Yang Mungkin Akan Dapat Terjadi Terhadap Japanese Itu Sendiri Karena Selama Ini Kecenderungannya Atau Sampai Saat Inilah Kita Bisa Lihat Kecenderungan Dari Monetary Polisi Polisinya Itu Sendiri Di Jepang Itu Masih Relatif Netral Atau Tidak Terlalu Banyak Perubahan Nah Oleh Karenanya Kondisi Yang Seperti Ini Tentunya Cukup Favorable Atau Bisa Kita Bilang Break It Or Not Break It Jadi Bisa Break Atau Kembali Lagi Kebawah Apabila Dia Bisa Menembus Ke Arah Bawah Seperti Ini Tentunya Pergerakan Spike Ke Arah Atas Ini Itu Adalah Bisa Kita Bilang Sebagai Sebuah False Breakout Yang Mana Apabila Saya Coba Naikkan Satu Kali Time Frame Ke Arah Atas Di Time Weekly Kita Bisa Melihat Di Sini Dari Segi Weekly Ada Sebuah Candle Shooting Star Yang Sebetulnya Mengisyaratkan Adanya Rejection Di Sini Yang Harga Itu Ada Kemungkinan Dia Akan Kembali Lagi Kedalam Downtrend Channel Ini Untuk Mencoba Bergerak Kembali Ke Arah Bawah Nah Oleh Karenanya Kita Disini Sebetulnya Memiliki Peluang Ya Peluang Yang Cukup Baik Karena Kita Memiliki Area Yang Area Pengamatan Yang Sangat Gelas Disini Adanya Sebuah Support Weekly Sebelumnya Sudah Ketembus Dan Apabila Harga Tidak Dapat Sudah Bergerak Menembus Ini Ke Arah Bawah Dan Tidak Dapat Menembus Kembali Ke Arah Atas Nah Ini Kita Akan Cukup Jauh Ke Arah Bawah Sini Jadi Untuk Sekarang Sebetulnya Masih Belum Clear Seperti Apa Kita Perlu Melihat Di Minggu Depan Mungkin Apakah Pergerakannya Masuk Kembali Kedalam Channel Ini Ataukah Dia Tetap Berada Atau Indecisif Di Area Bagian Upper Channel Ini Oleh Karanya Kembali Lagi Seperti Yang Saya Sudah Ingatkan Tadi Mungkin Yang Jelas Sesuatu Yang Berhubungan Dengan US Dolar Ini Kita Masih Perlu Untuk Sedikit Konservatif Di Minggu Minggu Ini Baik Mungkin Untuk Dalam Jangka Waktu Sampai Ke Bulan September Nanti Dimana Adanya Fed Rate Decision Yang Akan Memutuskan Apakah Fed Akan Melakukan Rate High Yang ke Empat Ataupun Tidak Nah Saya Coba Lanjutkan Dengan Yang Terakhir Yaitu Gold US Dollar Nah Ini Sebetulnya Cukup Unik Untuk Gold Ini Tentunya Saya Secara Pribadi Jujur Memang Tidak Menyangka Bahwa Emas Akan Bergerak Turun Dari Titik Support Ini Betul Betul Tanpa Ada Hambatan Disini Bisa Lihat Jadi Hambatannya Hanya Sekali Detest Dua Kali Detest Langsung Break Ke arah Bawah Dan Cukup Jauh Bahkan Sampai Menembus 1 Poin 12 1210 Disini 1210 1211 1210 Sampai 1211 Yang Mana Sebetulnya Ini Adalah Sebuah Low Baru Apabila Dibandingkan Dengan Low Yang Terjadi Pada Tahun 2017 Apakah Ini Mengisyaratkan Bahwa Emas Akan Turun Lebih Bawah Lagi Itu Mungkin Sekali Dapat Terjadi Mungkin Sekali Dapat Terjadi Akan Tetapi Pun Kita Disini Melihat Adanya Kemungkinan Atau Ciri Ciri Adanya Sebuah Kembalikan Juga Disini Karena Apabila Kita Bandingkan Dengan USD Tadi Yang Mana USD Akan Ada Kemungkinan Mengalami Transisi Dari Bullish Menjadi Bearish Tentunya Kita Bisa Melihat Hal Yang Sebaliknya Dari Counterpart Counterpart nya Contohnya Misalnya Di SOUSD Ini Maka Kita Juga Bisa Tidak Heran Kalau Kita Melihat Adanya Pergerakan Yang Relatif Menunjukkan Adanya Isyarat Terjadinya Transisi Dari Bearish Menjadi Bullish Nah Tapi Untuk SOUSD Sendiri Kita Bisa Bihat Disini Kirinya Itu Hanya Baru Dicirikan Oleh Dua Buah Candle Ini Saja Dan Itu Pun Sebetulnya Tidak Terlalu Signifikan Apabila Kita Bandingkan Dengan Candle Yang Kita Temukan Pada Dollar Index Nah Tentunya Ini Menjadi Sebuah Pencir Yang Tidak Terlalu Kuat Menurut Saya Secara Pribadi Karena Dua Candle Ini Adalah Sebuah Candle Yang Sentimen Dari Trader Yang Tercetak Itu Berdasarkan Sentimen Yang Terjadi Pada Dua Hari Saja Jadi Bagaimana Kita Bisa Melihat Memang Ada Pencirinya Untuk Pembalikan Tapi Ini Baru Dua Hari Tercetak Jadi Untuk Masalah Tingkat Keyakinannya Mungkin Sementara Ini Masih 60-40 Kalau Buat Saya Sendiri Jadi Kita Perlu Mencari Konfirmasi Konfirmasi Tambahan Contohnya Misalnya Dengan Menggunakan Bantuan Trendline Seperti Ini Misalnya Bahwa Kita Menunggu Dia Break Dulu Dari Trendline Ini Sebelum Akhirnya Mungkin Merasa Atau Bisa Menjadi Yakin Akan Adanya Pergerakan Naik Yang Relatif Mungkin Continue Sampai Bisa Mengejar Ke Area Konsolidasi Yang Sebelumnya Sudah Ditembus Ini Gitu Nah Tapi Sampai Sebelum Sampai Itu Terjadi Sebetulnya Saya Tidak Terlalu Convince Atau Tidak Terlalu Yakin Gitu Bahwa Ini Akan Bergerak Dengan Reaksi Yang Mungkin Hampir Sama Dengan Ini Melawan Ini Langsung Dalam Minggu Depan Langsung Melawan Arah Atas Tapi Kita Tahu Bahwa Dalam Pasar Mungkin Itu Dapat Terjadi Apabila Kita Lihat Di sini Weekly Sendiripun Juga Ada Rejection Yang Cukup Kuat Tapi Candle Yang Diprint Masih Berupa Candle Berish Jadi Bisa Saja Minggu Depan Kita Mencoba Untuk Naik Ke Atas Kemudian Ditekan Lagi Ke Arah Bawah Misalnya Contoh Apabila Saya Mau Coba Ambil Contoh Yang Sudah Lalu Misalnya Di Sini Ada Sebuah Candle Rejection Yang Sangat Kuat Di Ikuti Oleh Candle Bullish Satu Minggu Dan Minggu Selanjutnya Langsung Kembali Ke Bawah Jadi Kita Perlu Sedikit Hati Hati Di Sini Bahwa Sebuah Rejection Yang Hanya Diciptakan Oleh Satu Dua Candle Saja Itu Mungkin Pertanda Yang Cukup Baik Tapi Tidak Terlalu Meyakinkan Apabila Tidak Didukung Oleh Hal Hal Yang Lain Karena Kita Bisa Lihat Disini Indikator Memang Sudah Menunjukkan Ini Adanya Divergent Demikian Kita Tahu Bahwa Yang Namanya RSI Ini Saya Disini Menggunakan RSI Anda Mungkin Bisa Juga Menggunakan Stochastic Ataupun MSD Untuk Konfirmasi Lainnya Tapi Indikator Ini Ada Sebuah Indikator Sebuah Peralatan Meskipun Disini Dia Sudah Mencetak Adanya Divergent Tapi Bukan Berarti Pembalikan Itu Akan Langsung Terjadi Semerta Merta Langsung Bergerak Sesuai Dengan Atau Langsung Melawan Arah Dari Yang Sudah Sebelumnya Ada Jadi Kita Perlu Juga Hati Hati Disini Mungkin Secara Gambarannya Sebetulnya Hampir Tidak Terlalu Jauh Rata Rata Hampir Sama Gitu Untuk Perper Ini Bahwa Kalau Kita Coba Cari Garis Dari Sini Pun Juga Mungkin Tidak Terlalu Berbeda Seperti Ini Patokan Yang Kedua Yang Mungkin Bisa Jadi Sebuah Area Resisten Kemudian Target Areanya Tapi Sebetulnya Secara Garis Besar Semua Perper Yang Berhubungan Dengan GSM Ini Tentunya Bergerak Saat Ini Terutama Dipengaruhi Oleh US Terutama Itu Sendiri Jadi Terkecuali Dari Ponserling Tadi Saya Sudah Sebutkan Dan Mungkin Untuk Masalah XAU Ini Atau Mas Ini Apabila Saya Coba Mengkorelasikan Dengan Apa Yang Kemarin Sudah Atau Berita Yang Kemarin Sudah Terjadi Itu Mungkin Bisa Disebabkan Juga Penurunan Ini Karena Adanya Peningkatan Minat Dari Pasar Mendadak Terhadap Bitcoin Nah Saya Tau Disini Sudah Setengah Jum Tapi Mungkin Saya Coba Kasih Gambaran Sedikit Ya Kalau Misalnya Kita Lihat Disini Karena Sebetulnya Pada Pergerakan Kemarin Kemarin Itu Emas Ini Berlawanan Dengan Bitcoin Sebetulnya Jadi Kalau Saya Lihat Disini Bitcoin Sudah Terjadi Seperti Ini Inverse Head and Shoulder Kemudian Dia Break Ke Atas Yang Mana Pergerakan Naiknya Ini Itu Bisa Jadi Sebagai Sebuah Penyebab Bahwa Apa Yang Terjadi Pada Pergerakan Emas Disini Turun Kebawah Ini Meskipun Demikian Tapi Kita Juga Tidak Bisa Sekedar Mengkolariskan Seperti Itu Ada Beberapa Hal Yang Mungkin Kita Bisa Selidiki Lebih Jauh Lagi Mungkin Anda Bisa Melakukan Riset Terhadap Apa Efek Dari Bitcoin Terhadap Emas Untuk Mendapatkan Kejelasan Terhadap Korelasi Antara Emas Dengan Bitcoin Oke Mungkin Sudah Semuanya Saya cover Di sini Analisa Apabila Kawan-kawan Di sini Ada yang Punya komentar Misalnya Atau Saran Atau kritik Tidak perlu ragu Untuk langsung Saja Komentari Di Kolom komentar Kemudian Apabila Kawan-kawan Ada yang Berminat Atau Ingin Melihat Materi-materi Edukasi Beberapa Sudah Saya Buat Dalam Youtube Channel Tradingview Indonesia Bisa Juga Dikunjungi Linknya Saya Akan Ketakan Pada Bagian Deskripsi Di sini Atau Bisa Di Search Juga Di Youtube Tradingview Indonesia Tidak Perlu Ragu-ragu Apabila Ada yang Ingin Ditanyakan Bisa Jafri Ataupun Menghubungi Atau gabung Ke grup kita Di Telegram Delivery Indonesia Dan kita Adalah sebuah Komunitas terbuka Yang Gratis ya Semuanya Anda bisa dapatkan Ide-ide Dari Penulis-penulis Atau para Trader-trader Yang lain Secara free Tidak ada Biaya Apapun Di dalamnya Dan Anda bisa Berkonsultasi Langsung Dengan Penulis-penulis Ide-nya Jadi Apabila Anda Merasa Kebutuh Masukan Misalnya Anda bisa Mencoba Untuk Akses Website Kita Di sini Untuk Mendapatkan Ide-ide Seperti ini Tentunya Pasti Ini akan Dapat Membantu Anda Untuk Mendapatkan Insight Atau Pandangan Terhadap Market Yang jauh Lebih Detil Karena Kawan-kawan Trader Di sini Tentunya Akan Melakukan Update Terhadap Ide-nya Jauh lebih Sering Daripada Analisis Yang saya Lakukan Yang hanya Relatif Per minggu Saja Oke Semoga Sukses Untuk Kawan-kawan Semuanya Dalam Melakukan Trading Satu Minggu Kedepan Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih